Saat saudara bertemu dengan saudara FS tadi, apakah dia masih pegang senjata? Saya tidak lihat dia memegang senjata. Di antara 4 orang yang saudara temuin tadi, ada yang pegang senjata? Yang masih di tangan? Saya tidak lihat ada yang menggengang senjata. Tidak ada yang memegang senjata. Kemudian saudara masuk lewat pintu belakang? Saya masuk lewat akses garasi. Oke, lewat garasi. Kemudian masuk, saya mengikuti FS, saat itu masuk, kemudian... FS, sambil menyampaikan bahwa ini tadi saya baru dapat informasi ada tembak-menembak antara anggota saya. Dia menyampaikan seperti itu. Sambil berjalan, yang mulia. Jadi di perjalanan tidak berhenti, kemudian sampai di depan akses dalam pintu dapur, perbatasan. Kemudian dia menunjukkan tembak-menembak yang satunya di akses tangga, yang satunya di depan pintu kamar. Pai Pai sendiri. Pada saudara, saat saudara masuk ke dalam, saudara sempat melihat jenazah Joshua. Saya melihat jenazah Joshua. Dengan bersimbah darah. Bersimbah darah. Ini yang saudara lihat pertama? Betul, yang mulia. Ini yang saya lihat pertama. Ada bersimbah, musuhnya ada darah di sekitar dia. Pintu kamar itu di sebelah mana? Kanan, kiri, atau lurus? Pintu kamar, kalau pintu kamar sebelah kanan. Yang lurus itu pintu kamar mandi. Oh, sebelah kanan itu ada kamar? Tapi itu kamar gudang. Itu barang semua itu, nggak ada tempat tidur. Saudara tidak melihat Putri Candrawati di sini? Tidak melihat. Oke. Posisi yang saudara lihat seperti ini, pada saat pertama kali masuk. Betul, ya. Apa yang dibenak saudara pada saat itu? Mohon dijinya, mulia. Jadi pada saat dia menyampaikan yang seperti tadi kronologis. Berdasarkan informasi dari dia, dari Pak Efes. Kemudian, saya sambil menganalisa bahwa rentetan seperti apa. Itu dalam pikiran saya. Kemudian pada saat menganalisa, saya bicara apa adanya. Pada saat dia menepuk tembok, kemudian mengeluarkan, bukan mengeluarkan, matanya bergajar kaca. Saat itu saya juga jadi blank. Maksudnya, saat itu, saya menerangkan situasi saat itu. Sehingga saya putuskan untuk saya langsung harus melaporkan kemimpinan dan lebih spesifiknya harus mendatangkan kemampuan TKB. Saudara keluar tadi, ya kan? Saat itu langsung saya keluar. Keluar, bertemu dengan saudara? Dengan Barada E. Barada E. Oke. Apa yang saudara lihat? Kemudian, ketemu dengan Barada E. Berdiri di depan pintu dapur. Yang duluan menyampaikan itu, Pak Efes. Nah, itu ricat. Saat itu dia enggak bilang Barada E. Dia bilang itu ricat yang tembak-menembak. Dia itu yang berdiri dari atas tangga. Kemudian, saya tanyakan ke dia. Betul kamu yang tadi tembak-menembak kamu di atas tangga itu? Siap komentar. Cukup dia menyampaikan itu, kemudian saya langsung meninggalkan dia. Karena saya harus langsung menghubungi tim Ola TKB dan melaporkan pimpinan. Persis di sebelah rumah itu ada taman dari area.